Assalamualaikum, hai semua Hari ini aku membuat kue pukis pandan keju Aku memakai resep 250 gram tepung terigu Ini jadi 20 pis Resep ini cocok banget buat kalian para pemula yang ingin belajar membuat kue pukis Bahan-bahannya murah dan mudah didapat Cara bikinnya juga gampang banget Tanpa berlama-lama lagi Yuk simak saja videonya Untuk bahan-bahannya disini aku ada 250 gram tepung terigu serba guna Yang aku campur dengan soda kue atau baking soda Kemudian diaduk Kemudian setengah sendok teh ragi instan Untuk mereknya bebas ya Untuk santannya aku memakai santan instan Kemasan 65 ml yang aku tambahkan dengan air sampai 330 ml Kemudian 100 gram margarin yang sudah aku cairkan dengan cara di steam Kemudian ambil wadah yang bersih Masukkan telur Ini telur segar pada suhu ruang dan gula pasir Agar lebih kuri aku tambahkan juga dengan kental manis Kemudian biar gak bau amis aku tambahkan juga dengan vanili bubuk Kemudian ini akan kita mixer dengan kecepatan paling tinggi Sampai gulanya larut dan telurnya mengembang Selanjutnya masukkan tepung terigu dan santan Dimasukkan ini dua tahap ya teman-teman Agar supaya bahan lebih mudah tercampur dengan rata Tercampur dengan baik dan benar Jadi kalau bahannya tercampur dengan baik dan benar Kalau bahannya tercampur rata Nanti kuenya gak akan bantet ya Apabila semua bahan sudah tercampur rata Kemudian tambahkan ragi instannya Aduk sampai ragi instannya larut Setelah ragi instan larut Baru kemudian kita masukkan margarin cairnya Kemudian lanjut mixer Sampai margarin cair benar-benar menyatu dengan adonan ya Tapi mixer sebentar saja Jangan over mix Terakhir kita tambahkan pasta pandan Tambahinnya secukupnya saja ya teman-teman Kemudian aduk dengan menggunakan spatula Dan pastikan tidak ada tepung yang menggumpal Atau yang bergerindil Dan tidak ada andapan di dasar paskom Bila dirasa warnanya masih kurang Atau masih pucat Kalian bisa tambahkan sedikit pewarna hijau ya teman-teman Nah setelah itu kita akan istirahatkan selama 1 jam Agar supaya adonan bisa mengembang Nah ini adalah adonan yang sudah aku istirahatkan selama 1 jam Kemudian kita akan aduk menggunakan pengaduk biasa Aduk agar supaya buih atau busanya hilang atau berkurang Jadi nanti kalau banyak busa atau buihnya nanti dia mengembang Tapi kalau sudah diangkat nanti dia bisa kempes lagi ya teman-teman Atau permukaan atasnya kadang-kadang dia pecah-pecah Sebelumnya aku sudah panaskan cetakan kue 12 lubang Kemudian diolesi dengan margarin Mengolesinya tipis-tipis saja secukupnya saja Kemudian tuang adonan sampai 3 perempat dari tinggi cetakan Aku nuanginya pakai teko seperti ini ya teman-teman Agar supaya lebih mudah dan tidak belepotan Apabila kalian suka dengan video ini silahkan di like Dan sekiranya video ini bermanfaat silahkan di share di media sosial kalian masing-masing Bila masih ada pertanyaan ada yang kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar ya Terima kasih Kemudian tutup dan akan kita panggang sampai setengah matang Kira-kira 6 menitan ya Bila sudah setengah matang buka tutupnya Kemudian tambahkan topping Untuk toppingnya aku memakai keju cheddar block seperti ini ya teman-teman Keju cheddar yang sudah aku iris-iris tipis seperti ini Nah setelah diletakkan topping Kita tutup lagi dan lanjut panggang sampai kue pukisnya benar-benar matang Nah bila tutup pancinya sudah berembun dan bagian atasnya sudah kering Tandanya kuenya sudah matang ya teman-teman Dan kemudian matikan api dan kita akan keluarkan kue dari dalam cetakan Untuk satu resep ini aku bisa menghasilkan 20 piece Dan hasilnya ini kue pukisnya empuk Dia lembut dan dalamnya itu sangat moist Semoga ini bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian semua Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa